Regulasinya, tadi juga sudah dijelaskan, regulasinya juga sedang dalam proses untuk penetapan karena PP-nya. PP-nya juga saat ini sedang dimaksimalkan untuk bisa selesai, besok sudah uji petik untuk wilayah Jogja itu ya, besok diundang di kantor regional untuk uji petik ARPB, mudah-mudahan juga segera dengan ada PP-nya itu bisa kita lakukan juga untuk penetapan permenpannya, kemenpannya dan seterusnya. Karena ini juga sangat terkait sekali untuk regulasi ketika akan dilakukan pengadaan CASN. Tentu saja saat ini yang kami sampaikan adalah memang masih di regulasi tahun 2023 ya. Kita masih menggunakan PP- Permenpan 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS dan juga Permenpan 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K. Ini masih kita lakukan dan kita juga masih menggunakan Permenpan 14 tahun 2018 untuk petunjuk teknis pengadaan PNS dan juga Permenpan 1 tahun 2019 untuk Permenpan 18 tahun 2020 untuk pengadaan P3K-nya. Jadi kita sampai dengan saat ini, ini masih berproses Pak Kapan, Bapak-Ibu semuanya, yang 2023 itu masih ada berproses untuk pengadaan kemarin ya, CPNS masih kami tetapkan untuk Kementerian Diput, tapi saya kira yang di daerah sudah selesai semuanya, P3K-nya sudah pada selesai, yang diselesaikan oleh kantor regionalnya. Jadi ini kami di pusat masih menyelesaikan untuk pengadaan yang di 2023, masih dari Kementerian Diput, beberapa Kementerian masih kami menyelesaikan. Lanjut, ini sekiranya juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN, telah mengumpulkan keputusan CASN dari 2024, ada 2,3 juta. Dan itu untuk instasi pusat ada 429.183 formasi, sementara untuk instasi daerah 1.867.000, ini yang terbesar ya, terbesar dalam sejarah pengadaan sebenarnya. Ini besar sekali tahun 2024 ini. Dan sekolah kedinasan ini hanya 6.097 formasinya, dan ini sebenarnya juga kemarin ternyata setelah dilakukan penghitungan ulang, untuk kedinasan itu ternyata hanya 3.000-an ya, dari 6.000 yang disediakan. Lanjut, ini kebutuhan ASN, ternyata juga yang diusulkan, Yang diusulkan dari pusat, memang itu ada 518.000, tapi tetap konformasinya 427.000, kemudian juga untuk yang daerah. Ini CFNS-nya agak besar ini, 159.000, tapi 3K-nya 114.000, jadi ada 1,2 juta. Nah, ini tentu saja juga tadi disampaikan Pak Kepala, 1,6 juta, tetap ini yang diusulkan oleh instasi tidak sejumlah itu. Ini nanti mungkin yang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, karena tadi adanya Apa namanya, hasil verbal, dan juga salah satunya adalah kemampuan daerah untuk menganggarkan. Jadi ini yang juga sudah ditetapkan oleh Menpan, tapi kita masih menunggu lagi, karena ini kemarin masih dilakukan perincian kebutuhan, Yang diusulkan ke BKN, dan ini nanti juga selanjutnya akan dilakukan oleh Menpan, kemudian dilakukan penghitungkan kembali, Sehingga nantinya yang ditetapkan itu menjadi dasar pengadaan di tahun 2024 ini. Jadi ini belum ada keputusan dari BPN Selnas terkait dengan 2024, karena masih menunggu. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwasannya hasil dari verbal itu juga sangat menentukan sekali. Hasilnya belum masih kami laporkan, karena baru berakhir di Jumat kemarin untuk yang non-ASN. Tadi ada lima kriteria yang memang diperiksa ya, kemudian itu nanti hasilnya sudah ada, sekarang sedang dilakukan di SINKA, Kedeputusan SINKA sedang dilakukan ini ya, penghitungan. Baru kemudian akan disampaikan ke Menpan, hasilnya itulah yang nantinya digunakan untuk menetapkan kebutuhan pengadaan. Nah setelah ada persetujuan dari Menpan, barulah kemudian nanti akan ditetapkan jadwal kapan akan dilakukan pengadaan di tahun 2024 itu. Lanjut, ini adalah kebijakan pengadaan di tahun 2024. Tadi juga sudah disampaikan bahwa memang kita sampai dengan saat ini masih fokus untuk penyelesaian atau pengadaan pada pelayanan dasar, yaitu untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Dan memang ini tenaga guru khususnya ya, itu hampir di semua instansi, semua daerah, terutama daerah ya, memang menduduki jumlah yang hampir di lima puluh persen rata-rata semuanya. Jumlah guru itu hampir lima puluh persen dan ini juga luar biasa besar dan juga kesehatannya juga ini memang besar. Jadi guru dan lakas ini masih menjadi fokus untuk kebijakan pengadaan di tahun 2024. Kemudian juga merekrut talenta-talenta baru melalui seleksi CPNS. Memang ada ya beberapa kali kita moratorium untuk seleksi CPNS, tapi mulai 2023 kemarin ada, 2022 juga ada, dan 2024 ini kita juga membuka kembali seleksi CPNS ya. Dan ini memang untuk yang fresh graduate, juga untuk yang mereka-mereka yang memang secara kompetensi bisa kemudian mengisi ASN melalui jalur CPNS. Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN. Ya, sampai dengan saat ini tadi di data 2,3 juta sebenarnya data non-ASN yang ada di data bis BKN. Luar biasa dan sudah terselesaikan hampir di 700 ribu sampai dengan formasi 2023 kemarin sehingga tersisa 1,6 juta. Dan ini nanti yang memang harus diselesaikan di tahun 2024. Tapi tentu saja tadi ya ini juga masih mengacu kepada hasil verbal yang sudah dilakukan oleh BKN dan PPKP terkait 6 kriteria tadi. Kemudian juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Sebenarnya ini juga sudah harus dilakukan oleh kita-kita sebagai instansi yang saat ini harus memperlakukan apa namanya SPBE ya, Simpon Pertama Masa Elektronik yang tentu saja ketika ada tugas-tugas pokok yang memang secara tusinya bisa diselesaikan oleh digitalnya secara digitalisasi tentu saja mengurangi jumlah. Kami itu juga sudah sangat-sangat memperlakukan ini. Dulu di kedeputuan mutasi itu jumlah pegawainya hampir di 400. Di direktur dan kepangkatan sendiri dulu hampir 130 jumlahnya. Tapi dengan diadakannya ini ya melalui semuanya pelayanan sudah terdigitalisasi. Ternyata itu juga meskipun jumlahnya besar. Ratusan ribu yang kami layani ternyata SDM-nya berkurang itu alhamdulillah tidak berpengaruh. Karena sudah dibantu dengan IT. Lanjut. Ini juga sekarang kita juga harus memperhatikan juga rencana pengisian ASN di Ibu Kota Nusantara. Jadi ini ada ya di IKN. Jadi siap-siap tapi tentu saja kemarin memang rencananya adalah pengisian ASN ini dari mereka yang CPNS di instansi vertikal. Jadi aman. Aman lah yang di daerah ini karena memang CPNS-nya tidak untuk mengisi IKN. Jadi ini memang dikhususkan untuk pengadaan ASN di instansi pusat. Kemudian juga di IKN ini akan diisi oleh khusus ya Putra Putri Terbaik wilayah Kaltim. Jadi ini juga memberikan afirmasi bagi Putra Putri Terbaik di wilayah Kalimantan Timur yang mereka mempunyai kemampuan kompetensi yang tinggi untuk bisa mengisi IKN melalui jalur CPNS. Dan juga mutasi pegawai ASN, Pemda, wilayah Kalimantan Timur. Ini juga pengisian ASN di sana karena ini sudah banyak juga yang mengajukan pindah ke IKN. Ya pindah ke IKN karena ternyata ya mungkin menjanjikan di sana ya. Apa namanya mungkin nanti akan diberikan ya tentu saja pasti ada tambahan-tambahan ketika mereka harus tinggal di IKN. Dan ini sedang dipersiapkan mekanismenya dan untuk yang saat ini memang yang berpindah adalah yang di otorita Ibu Kota Nusantara. Saat ini yang mereka mengajukan mutasi di otorita Ibu Kota Nusantara. Tetapi ketika pengisian IKN sendiri tentu saja ini memang tadi melalui pengisian pengadaan khususnya di instansi vertikal. Lanjut. Lanjut nih ya. Nah tahun ini kita akan ada tiga jenis pengadaan. Tiga jenis pengadaan ini pertama kali adalah sekolah kedinasan. Dan ini sudah dimulai pendaftarannya di bulan kemarin, bulan Mei sampai dengan Juni dan mulai tes adalah di besok di pertengahan Juli sudah mulai ada seleksi untuk sekolah kedinasan. Ada delapan kementerian yang membuka sekolah kedinasan ini sebagai jalur untuk nantinya ketika sudah lulus dia langsung dia menduduki apa namanya ASN ya sebagai CPNS. Jadi ini juga sekolah kedinasan sudah tadi formasinya ada 6.000 tapi tahun ini mereka yang memang sudah dihitung kemarin ada 3.200 yang kemudian formasinya sudah diisi untuk kemudian dilakukan tes. Dan ini sudah ada tes seleksi kompetensi dasarnya menggunakan KET-nya PKN. Nah ketika tadi KET-nya PKN kemudian nanti akan ada seleksi tambahan dari masing-masing kementerian yang melaksanakan untuk kemudian nanti setelah lulus baru yang bersangkutan bisa mengikuti pendidikan kedinasan ataupun pola pembibitan. Kemudian seleksi yang kedua adalah seleksi untuk PNS bagian negeri sipil yang tentu saja ini juga nanti setelah sekolah kedinasan ini nanti PNS baru kemudian P3K. Nah jadi ini nanti jadwal itu tadi kami sampaikan ya setelah ada formasi keusahaan dari menpan barulah akan keluar jadwal. Nah jadwal ini kemungkinan besar akan dikeluarkan mudah-mudahan rencananya memang ada di pertengahan Juli ya mudah-mudahan itu tidak ini. Tapi jadwal itu tadi sekolah kedinasan sudah baru kemudian PNS dan setelah itu P3K. P3K ini nantinya tentu saja juga akan apa tadi ya mengakomodir yang ada di database-nya PKN. Itu prioritasnya. Itu lanjutnya. Nah ini tahapan pengadaan tentu saja ini sama ya sebenarnya sama dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya. Nah sebelum nanti ini kemungkinan nanti akan dilakukan perubahan. Memang ini sedang dalam pembahasan permenpan-nya yang mudah-mudahan nanti juga ini menjadi geden kita, panduan kita untuk melaksanakan pengadaan. Tentu saja ada perencanaan, ada pengumuman lowongan, ada pelamaran dan ada seleksi. Seleksi antara CPNS dengan P3K beda. Ini dibedakan. Kemudian ada pengangkatan calon PNS, ada masa percobaan bagi yang CPNS. Kemudian juga pengangkatan PNS. Kalau yang P3K ini langsung diangkat menjadi P3K. Lanjut. Ini ya perinciannya terkait dengan perencanaan. Ini juga mungkin yang harus diperhatikan Bapak-Ibu semuanya. Kaitannya dengan perencanaan pengadaan. Ini paling tidak memang harus ada jadwal terlebih dahulu. Kita sedang menunggu jadwal ini ya. Jadwal mudah-mudahan akan dikeluarkan setelah nanti ada persetujuan formasi dari MENPAN. Kemudian akan dikeluarkan oleh PANSELNAS untuk diumumkan. Kemudian juga prasarana dan sarana. Ini juga tentu saja harus sudah ada di sini. Ini dipersiapkan perutahan peraturan, pedoman, petunjuk teknis. Kemudian juga sarana. Karena memang tentu saja ketika CPNS itu juga harus menggunakan CAT. P3K pun juga harus menggunakan CAT. Karena tadi harus seleksi. Meskipun itu untuk menyelesaikan pengadaan ASN yang ada di tabis. Tetapi mekanisme untuk bisa diangkat sebagai ASN. Baik itu P3K maupun PNS harus melalui mekanisme seleksi. Jadi ini juga yang memang nanti diperlukan untuk bisa menjadi pentahapan dari pengadaan. Kemudian pengumuman. Pengumuman lowongan ini juga pasti. Ini juga ada nama jabatan, jumlah lowongan. Ini sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke BKN. Kemudian sudah ada penjalan kebutuhan. Kemudian nanti akan diverifikasi. Baru kemudian nanti menjadi penetapan kebutuhan dari menpan. Dan nantinya penjalan akan kemudian mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Dan ini paling singkat 15 hari karinder. Ini diatur di dalam menpan tentang pengadaan. Dan juga peraturan BKN tentang pengadaan. Jadi ini semuanya diatur dan ini memang nanti tahap-tahap yang harus Bapak Ibu juga lakukan untuk bisa nanti memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mendaftar. Kalau PTK kan jelas tadi berasal dari datanya yang ada di database BKN. Tapi ketika CPNS ini juga yang kemudian nantinya harus diumumkan secara terbuka ya. Karena memang CPNS ini mungkin nanti akan banyak sekali yang mendaftar dari fresh graduate-fresh graduate. Kemudian persyaratan umum pelamaran lanjutnya. Nah ini yang lanjut. Yang memang harus menjadi perhatian kita. Karena untuk CPNS dan PTK sangat-sangat berbeda. Kalau untuk CPNS ini memang 18 tahun sampai dengan 35. Untuk PTK ini 20 tahun sampai dengan paling tinggi 1 tahun sebelum BUP tertentu. Kemungkinan yang 1 tahun ini yang akan kemudian nanti diubah dengan BP yang baru. Karena banyak kita temui kalau itu 1 tahun sebelum BUP itu mendaftar. Nanti pada saat diangkat dia hanya melaksanakan tugas. Itu tidak sampai 1 tahun. Pasti hanya 6 bulan sudah BUP. Atau bahkan diangkat 3 bulan berikutnya sudah BUP. Sehingga sebenarnya ini menjadi tidak efisien gitu ya. Sehingga ini kemungkinan yang akan dilakukan perubahan. Sehingga menjadi kemarin konsepnya ada di 2 tahun ya. Supaya pada saat kita kan pentahapan ini juga tidak sebentar. Sehingga memerlukan waktu. Ini memang kemarin diprediksi 2 tahun sebelum BUP. Sehingga ketika diangkat itu memang dia masih melaksanakan tugas sampai dengan BUP itu. Ya pasti setahun lebih sudah masih bisa melaksanakan tugas sebagai B3K. Persyaratan-persyaratan lain ini sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi sama tidak boleh tidak pernah dipidana, tidak pernah diperhentikan. Kemudian tidak pernah dianggota atau pengurus parpol dan sebagainya. Ini nanti akan sama akan dituangkan di dalam permenpan. Rancangan permenpan juga untuk pengadaan di 2024. Ini adalah kami mendasarkan yang di sebelumnya. Yang di 2023. Bahkan untuk yang 2023 memang ketika mereka yang diangkat B3K kemudian mundur itu akan dikenai sanksi ya. Tidak boleh mendaftar satu kali periode. Itu pun juga akan tetap dimasukkan di dalam permenpan. Nah lanjut nih. Nah ini pelamaran ini juga pengecualian bagi yang berusia maksimal 40 itu bagi jabatan dokter dan dokter gigi. Kemudian dosen ini juga masih apa namanya ada pengecualian sampai dengan 40 untuk yang CPNS. Kemudian juga kualifikasi pendidikan. Nah ini nantinya kalau untuk yang tadi ya P3K sangat dimungkinkan sekali bahwa jabatan pelaksana itu pasti akan dibuka untuk menduduki P3K. Karena tadi dengan melihat data ternyata ada 50 ribu yang itu apa namanya pendidikannya di bawah S1. Padahal kalau kita jabatan fungsional ada yang SD, SMP, SMA. Padahal untuk diangkat sebagai jabatan fungsional itu kan minimal di tiga ketika dia ini diangkat dalam musli terambil. Tapi ketika itu tidak memungkinkan padahal dia harus diselesaikan untuk tenaga no ASN. Maka kemungkinan besar memang untuk mengisi jabatan pelaksana itu juga pasti akan dituangkan di dalam permenpan nanti. Sehingga ini untuk menyelesaikan tadi ya menyelesaikan tenaga no ASN. Jadi khusus untuk formasi 2024 itu dan mungkin juga kemungkinan seterusnya itu juga bisa saja diisi untuk mengisi apa namanya tadi ya. P3K tetapi ada di jabatan pelaksanaan. Lanjut, seleksi-seleksinya. Ini seleksi CPNS itu ada dua ya, ada seleksi administrasi, ada tiga. Administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang. Dan ini menggunakan CAT semuanya ya. Kecuali memang ada yang dimungkinkan juga menggunakan ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Instrasi dimungkinkan untuk menambah tapi sudah setelah seleksi kompetensi bidang. Dan Bapak-Ibu tolong sekali diperhatikan pada saat seleksi administrasi. Seleksi administrasi inilah sebagai awal ketika, terutama pada saat mencocokkan antara kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang dilamar. Nah ketika, ini mudah-mudahan sudah kemudian diminimalisir ya dengan adanya kemarin mengusulkan perinjian kebutuhan, kemudian kualiknya apa, jabatannya apa, sehingga mengurangi. Tapi saat ini Bapak-Ibu ketika saya duduk di detektorat pengadaan itu luar biasa. Permasalahan yang muncul pada saat akan diusulkan penetapan NIP itu adalah perbedanya kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan ini menjadi dasar untuk penetapan NIP dan juga tadi ya mendasarkan pada sahabatannya. Tapi kadang-kadang sudah terlanjur lolos. Daat seleksi administrasi lolos, ternyata kompetensi juga lolos. Digetnya lolos, digetnya lolos, bahkan ranking tertinggi lagi. Ternyata setelah itu diperiksa lagi tidak sesuai kualifikasi. Wah ini menjadi masalah, bahkan inilah yang kadang-kadang sampai karena hukum. Nah ini mohon menjadi perhatian, entah itu CPNS maupun P3K. Jadi dimungkinkan dua-duanya akan ini berpotensi ketika pada saat dilakukan verifikasi pada seleksi administrasi, kemudian ternyata itu misalnya tidak sesuai lolos, ya ini potensi. Tapi ya memang kita kadang-kadang bisa memahami sekali. Dari satu sisi pelamarnya luar biasa banyak, kemudian pada saat melakukan verifikasi mungkin ya bisa saja terjadi ketidaktelitian ya karena saking banyaknya, sehingga mungkin ada yang lolos. Ada yang lolos ternyata ikut seleksi lolos. Bahkan ada yang sampai dia belum punya ijazah pun juga lolos. Nah ini juga yang memang, kenapa ini suatu terang lulus saja diloloskan, padahal itu harusnya mendasarkan pada ijazah yang tentu saja sudah ada nomor ijazahnya yang tertuang ketika yang usang otan ini melamar. Nah ini harus berhati-hati sekali pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi supaya kita bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan ketika nanti sudah sampai pentahapannya di tahap untuk penetapan NIP-nya. Lanjut, nah kemudian setelah dilakukan seleksi ada pengumuman hasil dan pengumuman hasil ini semuanya menggunakan digitalisasi ya Bapak Ibu. Jadi dengan KET ini luar biasa juga kita tidak ada lagi sentuhan-sentuhan lainnya, jadi kita hanya mendasarkan pada apa namanya hasil dari ini ya yang sudah dari KET-nya BKN. Dan semuanya sekarang sudah menggunakan KET-BKN, baik itu yang dari dikebut pun juga sudah baik KET-BKN. Lanjut, pengangkatan CASN. Jadi ini setelah dilakukan tadi pentahapan baik CASI administrasi, kemudian CASI kompetensi dan ada pengumuman seleksi, nah ini baru kemudian prosesnya adalah diusulkan ke BKN untuk mendapatkan tadi ya apa namanya untuk diangkat sebagai calon aparatur sipil negara. Jadi ini yang diatakan lulus, ditetapkan sebagai calon PNS oleh PBK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP dari BKN. Jadi untuk CPNS ini nanti akan ditetapkan perteknya dan kemudian setelah ada pertek PKN baru ditetapkan SK-nya oleh PBK SK-CPNS-nya. Beda dengan PTK, kalau PTK ini nanti pelamar yang ditetapkan lulus diangkat sebagai calon oleh PBK dan kemudian diangkat sebagai PTK setelah mendapat pertek dari BKN. Jadi perteknya BKN itu untuk pengangkatan sebagai PTK, tapi kalau yang CPNS untuk pengangkatan sebagai calon. Nah ini bedanya ya, dan kita semuanya memang saat di BKN juga melakukan verifikasi dan semuanya juga sudah digitalisasi, tidak ada lagi yang menggunakan dokumen. Jadi semuanya sudah baik digitalisasi. Lanjut, nah tahapannya pemanggilan, persyaratan, nah ini Bapak Ibu, jadi pada saat dipanggil setelah lolos, kemudian administrasi diperiksa ya, nah ini kadang-kadang yang loh kok harusnya wadiknya ini, harusnya ini jabatan ini, harusnya penempatannya di sini, tapi kok ditempatkan di sini. Nah inilah permasalahan-permasalahan yang hampir senantiasa kami temui ketika proses penetapan ini baik itu di pusat maupun di daerah. Sehingga ini memerlukan juga mungkin antisipasi ke depan apalagi besok. Saya tidak bisa membayangkan ini formasinya banyak sekali, 2,3 juta dan juga pasti ada CPNS-nya, ada PTKK-nya, meskipun sudah PTKK itu untuk tadi ya, yang ada di database BKN, tapi jangan sampai nanti terjadi ini di anak, apa namanya, minimalisilah kesalahan-kesalahan yang bisa kita minimalisir, sehingga itu nanti akan lancar semuanya, harapannya semuanya lancar itu nih. Kemudian penyampaian usul dan penetapan NIP. Lanjut, ini yang terakhir mungkin ya, pengangkatan sebagai CASN. Nah ini, untuk CPNS dalam waktu 30 hari, ini sudah ada, nanti akan ada di jadwal, di penjatualan. Dan memang kemarin kita akan menetapkan itu biasanya kalau formasi 2024, ya kemarin memang akan ditetapkan untuk TNT-nya di 2025. Banyak kan seperti itu, ya itu juga kesiapan anggaran dan juga proses nanti juga akan mengarah ke sana, akan harus tes juga ya, tes CAT dan juga nanti ada seleksi kompetensi bidang dan juga mungkin seleksi kompetensi teknis tambahan yang dilakukan oleh instansi. Dan ini untuk yang 2024, formasi 2024, memang kemarin direncanakan untuk tetap diangkat di tahun 2025. Sampai dengan saatnya pun kita seperti itu ya, formasi 2023 juga TNT-nya di 2024. Nah inilah yang memang sebenarnya harusnya 2023-2023. Tapi ternyata ini memang untuk apa tadi ya, kesiapan anggaran dan juga proses administrasi yang tentu saja kita harus melalui tadi tahapan-tahapan untuk melakukan pengadaan CASN. Oke lanjut untuk satu lagi, pengangkatan sebagai PNS harus ada persyaratan ini ya, lulus Ciklat dan CH Jasmani Rohani. Itu tetap menjadi syarat yang harus diperhatikan ketika tadi ya untuk pengadaan yang JPNS. Untuk P3K tidak ada persyaratan ini karena langsung diangkat sebagai P3K. Nah memang P3K di sini ya sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur apakah boleh mutasi. Nah ini tidak ada, nah nanti ke depan mungkin ini yang perlu menjadi apa namanya pahan ya tadi disampaikan juga sekilas oleh Pak Yudi mungkin kalau ada mobilitas talenta, apakah itu bisa boleh nanti dilakukan mutasi. Tentu saja dalam jabatan yang sama. Mungkin itu ya sekilas yang bisa kami sampaikan terkait pengadaan CASN 2024 ini. Tapi kami, kita semuanya masih menunggu karena kita juga proses untuk penetapan PP-nya, permenpannya dalam rangka regulasi untuk pengadaan itu juga sedang berproses. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pusri Widayanti. Kawan-kawan.